Kalau gitu saya mulai Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk kita semua Mudah-mudahan kita masih berikan kesehatan Sehingga bisa berkumpul di sini Mudah-mudahan tidak ada terkendala hari ini Wancar semua Oke, baik yang saya hormati Yang sedang kita Yaitu ada tim dari IG Kemudian ada Ketua IG AC Kepada Sekretaris juga berhadir Kepada semua panisia Kepada terutama yang sangat spesialnya Sama Bu Iva Salam kenal, kita ketemu di Terutama ya Bu Iva Insya Allah nanti akan kita ketemu di Jawa Timur Alhamdulillah Baik, baik Baik bapak ibu semuanya Karena waktu kita sudah Pukul 14 Jadi Bapak ibu semuanya Tetap semangat Tetap fokus Insya Allah Kita akan memulai dengan quis Ya Cuma hanya satu jam saja Dari jam pukul 14 Sampai dengan pukul 15 Baik Untuk Bu Iva Beliau dari Kota Pasuruan Kami perserahkan Dengan segala konfirmat Oke Silahkan Bu Terima kasih Bu Zawa Yang telah memberikan Kesempatan kepada saya Untuk melanjutkan Kejadian webinar pada siang hari ini Yang merupakan Sesi yang kedua Saya ingin mengucapkan Terima kasih kepada seluruh Anitia Dan juga Kecamatan Dari Aceh Saya juga mengucapkan terima kasih Sekali lagi atas kesempatan Yang sudah diberikan kepada saya Untuk bisa berbagi Dan sharing pengalaman terkait Dengan pembelajaran di masa Pandemi COVID-19 Ini Tak lupa Juga Ini Para Bapak Ibu Buru hebat Seluruh Ajar Buru pendidikan khusus Yang hebat Yang Mengajar Dengan Dikasi yang tinggi Untuk memberikan Pembelajaran yang terbaik Bagi siswa Bagi siswa berkebutuhan khusus Jadi kesemua Karena Sama-sama Kita bergerak Untuk memberikan Layanan Pembelajaran Bagi siswa Sisi yang mengalami Learning difficult Atau hambatan Dalam pembelajaran Sisi pagi tadi Kita sudah Berbicara banyak Bapak Ibu Tentang bagaimana Strategi Yang harus kita lakukan Sebagai guru pendidikan khusus Untuk memberikan Layanan Pembelajaran Yang bermakna Meskipun pada Masa pandemi Saat ini Layanan Pembelajaran Bermakna Di sini Adalah Pembelajaran Magniful Artinya Pembelajaran Yang memberikan Yang memberikan Makna Dengan memberikan Pembelajaran Pembelajaran Fungsional Bagi siswa Berkebutuhan khusus Tetapi Proses Transformasi Tersebut Juga Menggunakan Frame-frame Yang kita Sepakati Bersama Bagaimana Kita Berkreativitas Bagaimana Kita Berinovasi Untuk Memberikan Layanan Yang terbaik Bagi Sisi Sisi Kita Di awal Saya sudah Memberikan Motivasi Bahasanya Bapak Ibu Kita Semuanya Di sini Sebagai Guru pendidikan khusus Dan juga Bergabung Dengan Bapak Ibu Guru Yang lainnya Saya Termotivasi Bahasanya To be Special Teacher Is not Easy Jadi Memang Saya Ulangi Lagi Untuk Menjadi Seorang Guru Pendidikan khusus Tidak Lampang Mudah Creativity And Innovation Kreativitas Dan Inovasi Itu Sangat Sangat Diperlukan Karena Anak Jidik Kita Berbeda Dengan Anak Pada Umumnya Yang Membutuhkan Satu Layanan Tersendiri Dimana Apa Yang Harus Kita Kembangkan Potensi Apa Yang Harus Kita Kembangkan Untuk Mereka Agar Pembelajaran Tetap Berman Saya Disini Tidak Akan Menjadi Memposisikan Diri Sebagai Seorang Rasumber Dan Sebagainya Tapi Saya Berada Best Practice Atau Praktek Terbaik Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Tetap Memberikan Pembelajaran Pemakna Pada Sisuasi Sisi Saya Karena Disini Mereka Sisi Saya Kebenaran Adalah Bapak Ibu Ini Adalah Satu Contoh Ini Adalah Satu Contoh Dimana Maaf Saya Meng-share Pond Mas Belum Bisa Meng-sess Saya Pak Haryadi Sudah Ibu Oke Oke Siap Nah Ini adalah Contoh Video Yang Bisa Saya Tunjukkan Kepada Bapak Ibu Guru Hebat Terkait Pembelajaran Di rumah Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Tetap Memberikan Pembelajaran Fungsional Kepada Peserta Dede Kita Yang Berkebutuhan Khususus Terutama Konteks Disini Adalah Pada Siswa Tuna Bapak Ibu Bisa Menyaksikan Dulu Karena Mungkin Tergendala Suara Tapi Nanti Kita Coba Untuk Mendeskripsikan Ini Salah Satu Contoh Pembelajaran Kemandirian Yang Melalui Gerakan Olah Rata Rampilan Pengaturan Ini Adalah Salah Satu Contoh Siswa Dengan Tenarumu Dengan Hembatan Penyerta Bapak Ibu Ini Adalah Tunarumu Dengan Autis Ini Adalah Tunarumu Ini Membuat Satu Produk Nah Memang Pembelajaran Yang Seperti Ini Kurikulum 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 Yang Sudah Diberikan Itu Ya Hala Pemerintah Maka Kita Harus Mengadaptasi Sendiri Bagaimana Pembelajaran Itu Tetap Memberikan Makna Nah Di awal Tadi Saya Sudah Memberikan Contoh Variasi Atau Berbagai Macam Kreatifitas Yang Bisa Kita Berikan Kepada Beserta Didik Kita Nah Ini Contoh Pembuatan Pot Dari Plastik Memanfaatkan Barang Bekas Nah Anak-anak Tetap Berkreasi Menanam Tanaman Nah Ini Bapak Ibu Ya Ini Jika Menggambar Pada Keterampilan Suaranya Tidak 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 Dengar Bu Ibu Iya Memang Tidak 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 Jadi Itu Adalah Kita Harus Tetap Memberikan Pembelajaran Yang Bermakna Di Sini Jadi Tetap Semangat Belajar Dari Rumah Jadikanlah Hambatan Ini Sebagai Peluang Dalam Memberikan Pengajaran Yang Terbaik Untuk Situasi Seberkebutan Khusus Bapak Ibu Sesi Yang Kedua Ini Saya Ingin Kita Nanti Ada Produk Dimana Dari Pertemuan Sehari Ini Kita Ada Produk Bagaimana Cara Membuat RPP Satu Lembar Ya Sebentar RPP Satu Lembar Ini Nanti Kita Jadikan Sebagai Produk Kita Bapak Ibu Ya Di Akhir Sesi Artinya Saya Ingin Pertemuan Kita Selama Satu Hari Ini Memberikan Makna Ya Dalam Artian Kontribusi Begitu Ya Artinya Apa Yang Bisa Kita Berikan Jadi Jadi Sambil Saya Contohkan Bentar Saya Sambil Cari Ini RPP Satu Lembar Contohnya Misalkan Jadi Nanti Saya Disini Nanti Untuk Video Bapak Ibu Nanti Akan Saya Sharekan Di Grup WA Yang Sudah Saya Yang Sudah Dibentuk Itu Nanti Kelanjutan Daripada Materi Tersebut Kita Berikan Disana Ini Saya Sambil Share Untuk Ibu Salwa Untuk Materi Cara Kita Membuat RPP Satu Lembar RPP Funksional Dimana Nanti Kita Kita Mendahului Dengan Oh Ini Sudah Kita Mendahului Dengan Assessment Diagnostik Untuk Anak Perkebutan Khusus Kita Nanti Bapak Ibu Biar Pertemuan Ini Ada Produk Ya Ada Produk Yang Bisa Kita Gunakan Bersama-sama Untuk Pembelajaran Di rumah Ini Nah Ini Sudah Bisa Contohnya Bu Salwa Bisa Sudah 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 Sampung Ya Sudah Oke Bapak Ibu Bapak Ibu Guru Hebat Jadi Nanti Kita Bersama-sama Ya Di Kembaga Masing-masing Kita Bersama-sama Untuk Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satu lembar Yang kita Sesuaikan Dengan Karakteristik Berserta Didik Kita Kalau Bapak Ibu Dalam Kegiatan Webinar Ini Kebanyakan Adalah Dari Tunarungu Karena Saya Disini Bertukas Untuk Mendampingi Bapak Ibu Di Pembelajaran Tunarungu Maka Kita Membuat RPP Untuk Siswa Tunarungu Misalkan Nanti Ini hanya Contoh Bapak Ibu Bisa Menyesuaikan Sendiri Dari Tema Dan Subtema Sesuai Dengan Kelas Masing-masing Yang Bapak Ibu Ampo Dimana Pada RPP Selama Pembelajaran Di rumah Ini Kita Menggunakan Awal Langkah Awal Adalah Kita Melakukan Assessment Dulu Assessment Mungkin Ini berbeda Dengan Yang lainnya Tapi Secara Umum Assessment Diagnostik Ini Adalah Untuk Mengetahui Apakah Pembelajaran Yang kita Berikan Kepada Anak Didik Kita Yang Memiliki Hambatan Dalam Hal Ini Anak Tunar Rumuh Memang Untuk Penamaan Di Sini Tergantung Bapak Ibu Semuanya Ada Yang Mengatakan Anak Tunar Rumuh Anak Turik Tapi Yang Saat Ini Adalah Anak Dengan Hambatan Dengan Atau Hiring Aimperment Ya Baik Visual Aimperment Ataupun Physical Aimperment Ataupun Mental Retradition Semua Ini Adalah Anak Anak Dengan Hambatan Belajar Atau Learning Difficulties Nah Dari Kesemua Anak Berkebutuhan Khusus Tersebut Harus Memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ketika Anak Ini Memiliki Kemampuan Yang Sama Kita Bisa Memberikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Yang Kita Lakukan Bersama Homogen Artinya Secara Keseluruhan Tetapi Saya Bisa Sharengkan Disini Saya Memiliki Empat Siswa Berkebutuhan Khusus Hiring Enferment Dengan Tiga Anak Yang Memiliki Kemampuan Apa ini Kemampuan Kognitif Atau Yang Sama Pengetahuan Yang Sama Sehingga Saya Bisa Melakukan Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ini Kita Serangka Kita Satu Kita Seragamkan Tetapi Bapak Ibu Ada Satu Daripada Siswa Saya Meskipun Dalam Satu Kelas Kecil Tetapi Ada Satu Siswa Yang Disertai Dengan Hambatan Penyerta Nah Dalam Hal Ini Dia Mengalami Hiring Empowerment Plus Autism Dan Autis Maka Ketika Tiga Anak Ini Saya Bisa Menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Yang Sama Saya Gunakan Tetapi Ada Satu Siswa Saya Yang Harus Saya Pergunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Individual Karena Apa Karena Potensi Dan Karakteristik Siswa Saya Yang Autism Atau Ada Tunarungu Dengan Hambatan Penyerta Autism Tidak Bisa Bergerak Maju Bersama Dengan Siswa Tunarungu Yang Pada Umum Saya Bisa Mengatakan Disini Bapak Ibu Memang Hiring Empowerment Seyogianya Tidak Ada Hambatan Intelektual Kenapa Seperti Itu Kebanyakan Seperti Itu Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Siswa Yang Mengalami Hambatan Pendengaran Atau Hiring Empowerment Dukat Disertai Dengan Hambatan Penyerta Maka Yang Kita Lakukan Adalah Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Individual Diluar Daripada Siswa Yang Mengalami Tunarungu Dengan Hambatan Yang Sama Tersebut Yang Tidak Sama Berarti Dia Mengalami Ada Hambatan Penyerta Disitu Nah Ini Adalah Bu Salwa Saya Juga Bisa Menceritakan Ini Adalah Hal Unik Memang Hal Unik Yang Kita Rasakan Disini Bersama Dengan Guru-guru Pendidikan Khusus Di seluruh Indonesia Mungkin Yang hebat Ini Bahwasannya Satu Salam Satu Kelas Dalam Satu Kelas Sama-sama Tunarungu Tetapi Masing-masing Memiliki Potensi Dan Hambatan Masing-masing Jadi Mana Yang Harus Kita Tingkatkan Artinya Anak Ini Memiliki Karakteristik Seperti Ini Maka Kita Harus Menggunakan RPP Yang Seperti Ini Satu lagi Dia Memiliki Hambatan Seperti Ini Maka Kita Menggunakan RPP Yang Berbeda Lagi Yang Disebut Dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Individual Tersebut Kalau Kita Gunakan RPP Secara Homogen Artinya RPP Satu Lembar Itu Bapak Ibu Nanti Bisa Ini Satu Contoh Saja Sama Dengan RPP Pada Umumnya Sebetulnya Tapi Yang Saya Lakukan Pada Siswa Tunarungu Saya Saya Menggunakan Terlebih Dahulu Melakukan Asesmen Diagnostik Terkait Dengan Keluarga Terkait Dengan Sosial Lingkungan Sosialnya Apakah Pembelajaran Ini Bisa Kita Lanjutkan Terkait Dengan Pembelajaran Akademik Ini Bapak Ibu Apakah Pembelajaran Akademik Ini Bisa Kita Lanjutkan Dengan Anak Yang Memiliki Hembatan Seperti Ini Seperti Ini Misalkan Tunarungu Tadi Yang Saya Contohkan Murid Bapak Ibu Melihat Kondisi Keluarganya Di saat Masa New Normal Pandemi Seperti Ini Tidak Memungkinkan Dia Untuk Diberikan Pembelajaran Secara Daring Baik Sinkronus Ataupun Unsinkronus Jadi Kalau Sinkronus Kita Mengadakan Kesepakatan Bersama Dengan Orang Tua Belajar Bersama Disitu Dengan Orang Tua Dan Anak Berkebutuhan Khusus Karena Kunci Pembelajaran Kesuksesan Untuk Pembelajaran Daring Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Itu Adalah Pada Koordinasi Dan Kolaborasi Bersama Dengan Orang Tua Ketika Pada Saat Asesmen Diagnosit Yang Mendiagnosa Lingkungan Sekitar Tidak Mendukung Keberadaan Dia Maka Pembelajaran Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Kecuali Apalagi Pembelajaran Sinkronus Apalagi Pembelajaran Daring Dengan Sinkronus Maka Unsinkronus Maaf Malah Tidak Akan Bisa Kita Lanjutkan Ini Teori Yang Di Awal Tadi Sudah Saya Sebutkan Kenapa Karena Kemampuan Orang Tua Tidak Mendukung Baik Lingkungan Sekitar Ataupun Lingkungan Keluarga Maka Hal ini Tidak Bisa Kita Lakukan Saya Mungkin Berbicara Mulai Awal Sampai Akhir Disini Adalah Berbicara Yang Normal Saja Tetapi Setiap Kali Saya Memberikan Pernyataan Selalu Saya Menegaskan Kita Lihat Kembali Karakteristik Peserta Didik Kita Karena Yang Utama Bagi Siswa Tunar Rumu Adalah Bagaimana Kemampuan Bahasa Dia Karena Kemampuan Bahasa Yang Sudah Baik Akan Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Kalau Kemampuan Bahasa Dan Keterampilan Berkomunikasi Tidak Bisa Tidak Maksimal Apakah Mungkin Diberikan Pembelajaran Secara Daring Baik Sinkronus Ataupun Unsinkronus Nah Kembali Lagi Kita Melakukan Satu Assessment Lagi Tentang Karakteristik Peserta Diket Kita Bisa Menggunakan Secara Luring Nah Contoh Lain Ketika Kita Melakukan Assessment Diagnostic Terkait Dengan Lingkuan Keluarga Tidak Menukung Maka Kita Bisa Melakukan Pembelajaran Itu Secara Luring Luring Berarti Kita Harus Siap Kita Harus Membuat Modul Yang Kita Sesuaikan Dengan Karakteristik Siswa Kita Kita Membuat Materi Pembelajaran Yang Kita Sesuaikan Dengan Karakteristik Peserta Didik Kita Juga Lingkungan Sekitar Yang Mendukung Keberadaan Anak Apalagi Anak Berkebutuhan Khusus Yang Memerlukan Pendampingan Seperti Anak Tunarungu Dengan Gangguan Penyerta Nah Bapak Ibu Target Maksimal Itu Adalah Kita Memastikan Pembelajaran Ini Tersampaikan Dan Anak Memahami Serta Hasil Evaluasi Yang Maksimal Atau Yang Maksimal Terhadap Bahas Pembelajaran Kita Maka Ukurannya Adalah Penggunaan Strategi Dan Metode Yang Tepat Pada Saat Masa Pandemi Ini Pilihan Pilihan Yang Tadi Dipersilahkan Bapak Ibu Untuk Bapak Ibu Guru Khusus Untuk Bisa Memilih Dengan Proses Awal Melakukan Asesmen Diagnosik Tersebut Nah Itu Yang Menjadi Poin Di Sini Ketika Anak Tidak Bisa Atau Tidak Memungkinkan Untuk Diberikan Materi Pembelajaran Akademik Misalkan Anak-anak Yang Ada Gangguan Penyerta Itu Bagaimana Maka Sebagai Guru Tetap Melakukan Kreatifitas Dan Inovasi Dengan Cara Apa Memberikan Panduan Buku Panduan Kepada Orang Tua Yang Ada Di Rumah Untuk Bisa Bersama-sama Melakukan Evaluasi Bersama-sama Melakukan Monitoring Terhadap Anak Tersebut Jadi Tidak Boleh Lupa Itu Jadi Kita Tidak Bisa Sebagai Guru Serta Merta Yang Terpenting Saya Berikan Tugas Yang Terpenting Saya Karakteristik Anak Tunah Rumuh Sangat Bunyi Di awal Tadi Saya Sudah Bicara Ketika Dibangunkan Misalkan Tidak Mau Sangat Sulitnya Karena Motivasi Yang Kurang Tersebut Karena Dia Terbiasa Dengan Anak Pada Anak Teman Sebayanya Di Sekolah Dia Bertemu Dia Bercakap Dia Berkomunikasi Dengan Bahasa Isarat Apa Dan Sebagain Dan Sebagainya Ada Motivasi Dia Belajar Ya Nah Itulah Salah Satu Hambatan Yang Harus Kita Berikan Solusi Juga Orang Tua Juga Kita Berikan Solusi Disamping Motivasi Kita Juga Memberikan Solusi Konkret Apa Solusi Konkretnya Memberikan Panduan Panduan Pembelajaran Kepada Orang Tua Agar Pembelajaran Tetap Bermakna Pembelajaran Tetap Langsung Nah Ini Terkait Dengan Diagnostik Kita Bisa Mendiagnostik Atau Mendiagnosa Kemampuan Kognitifnya Misalkan Bapak Ibu Membuat Instrumen Sederhana Instrumen Sederhana Yang Bisa Mengukur Kemampuan Akademik Yang Dimana Apakah Pembelajaran Ini Bisa Kita Lanjutkan Atau Tidak Instrumen Itu Kita Buat Kita Mungkin Ada Standar Tapi Di saat Pembelajaran Seperti Ini Misalkan Saya Saya Membuat Instrumen Sendiri Apakah Pembelajaran Tema Sehinggalnya Negeriku Dengan Keanekarakan Mentumbuhan Ini Bisa Memungkinkan Untuk Siswa Saya Saya Lanjutkan Pembelajarannya Ini Yang Akademik Maka Disitu Saya Bisa Melihat Dari Instrumen Itu Atau Bisa Jadi Saya Melakukan Video Konferens Melalui WhatsApp Bersama Dengan Orang Tua Karena Tidak Banyak Seperti Siswa Regular Paling Maksimal Satu Kelas Lima Siswa Maksimal Ini Saya Seringkan Di Kalau Di Daerah Bapak Ibu Tapi Saya Yakin Tidak Akan Mungkin Lebih Siswanya Lebih Sepuluh Siswa Tuna Ruku Jangan Kan Sepuluh Lima Sudah Seperti Ini Bapak Ibu Saya Caram Untuk Bagaimana Memberikan Pembelajaran Yang Terbaik Ketika Itu Sudah Dari Hasil Instrumen Yang Sudah Kita Bisa Mendiagnosa Oh Belati Pembelajaran Dengan Tema Indah Negeri Keanek Ragaman Tumbuhan Ini Bisa Dilanjutkan Melihat Dilingkungannya Kemudian Aspek Kognitifnya Itu Apa Kita Tanya Aja Mungkin Pada Saat Share Ini Pada Saat WhatsApp Di WhatsApp Grup Itu Ada Video Konferens Ada Kita Kesepakatan Disitu Misalkan Tanya Ada Terserah Teknisnya Bapak Ibu Orang tua Di rumah Apakah Di rumah Menanam Dunga Dunga Jenis Apa Saja Yang Ditanam Di rumah Nah Begitu Akhirnya Oh Oke Pembelajaran Ini Bisa Dilanjutkan Nah Itu Salah Satu Cara Yang Bisa Saya Lakukan Yang Bisa Saya Sharingkan Disini Akhirnya Pembelajaran Akademik Tetap Kita Bisa Melakukan Disamping Pembelajaran Pembelajaran Pengembangan Diri Atau Pembelajaran Yang Terkait Dengan Pembelajaran Funksional Itu Bapak Ibu Jadi Itu Adalah Hal-hal Yang Harus Kita Lakukan Kesepakatan Di Asesmen Diagnostik Dan Apa-apa Yang Harus Kita Lakukan Di Asesmen Diagnostik Sebelum Kita Melakukan Pembelajaran Lanjutkan Tujuan Pembelajaran Sama Bapak Ibu Seperti Yang Ada Pada Buku Bapak Ibu Silahkan Bisa Menggunakan Buku Sesuai Dengan Mengajar Di Kelas Mana Kalau SDLB Pakai SKD Yang Ada di SDLB Kalau SMBRB SMLB Kalau SMBRB Mungkin Dari Bapak Ibu Tapi Pada Presiden Adalah Sama Kemudian Baru Kegiatan Pelajaran Tidak Akan Sama Kegiatan Pelajaran Yang Kita Lakukan Secara Dulu Saat Ini Offline Dengan Online Misalkan Guru Melakukan Pembelajaran Secara Dating Melalui Media Bersa Bersama Orang Tua Dan Siswa Artinya Kita Bisa Melakukan Video Conference Bapak Ibu Tapi Kembali Lagi Kembali Lagi Pada Kesempatan Yang Kita Bisa Lakukan Mengenai Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Ini Kemudian Kegiatan Inti Karena Saya Melakukan Pembelajaran Dengan Daring Sinkronus Jadi Ketika Saya Memberikan Modul Juga Modul Yang Ada Di Media Whatsapp Itu Saya Gunakan Itu Anak Akan Saya Berikan Materi Terkait Dengan Bunga Nah Disitu Anak Bisa Membaca Bapak Ibu Ini Terkait Lepas Dari Anak Yang Kurang Keterampilan Berkomunikasinya Kurang Karena Kebetulan Di saya Ada TKLB Ada SDLG Ada SMBLB Dan Anak-anak SMBLB Ini Persemian Bahasanya Sudah Cukup Bagus Sehingga Cerasa Yang Memberikan Pembelajaran Juga Enjoy Saja Dan Mereka Komunitas Tuner Rum Itu Adalah Sangat Jadi Informasi Apapun Itu Sangat Cepat Mereka Dapatkan Jadi Memang Seperti Itu Jadi Saya Ketika Saya Sudah Update Maka Dia Jadi Informasi Dari Teman Yang Lain Dari Komunitas Komunitas Maka Saya Juga Tidak Mau Ketika Saya Juga Ketinggalan Informasi Itu Meskipun Saya Juga Tadi Bahasanya Saya Bukan Dari Bidik Bidik Saya Dari MIPA Biologi Dari Brawijaya Jadi Mungkin Sudah Tahu Ya Dari Bukan Dari BLB Tapi Program Pasca Saya Di BLB Sama Bapak Ibu Jadi Ini Kita Runtutkan Nanti Kita Bisa Berkreatifitas Di Sini Di Kegiatan Inti Dan Kita Bisa Lakukan Apa Yang Harus Kita Kembangkan Di Kegiatan Inti Tersebut Yang Terakhir Adalah Kegiatan Penutup Atau Kegiatan Akhir Pembelajaran Nah Bagaimana Dengan Kegiatan Penilaian Hasil Belajar Nah Ini Tetap Jadi Bagaimana Penilaian Sikap Kita Lakukan Bagaimana Kegiatan Penilaian Keterangan Juga Tetap Kita Lakukan Bagaimana Penilaian Pengetahuan Juga Kita Lakukan Sikap Misalkan Bagaimana Ketifan Dihar Dalam Belajar Kita Bersama Sama Dengan Orang Tua Nah Yang Tidak Karena Penting Bagi Anak Pertumbuhan Adalah Kita Juga Memberikan Reboot Untuk Memotivasi Dia Agar Dia Belajar Lebih Giat Lagi Untuk Mendapatkan Nilai Yang Maksimal Lagi Begitu Ini Yang Terkait Dengan Pembelajar Akademik Penilaian Sikap Penilaian Keterampilan Misalkan Kita Bisa Memberikan Disitu Macam Macam Jenis Bunga Dia Bisa Membuat Keterampilan Disini Yang Saya Berikan Adalah Membuat Satu Poster Mengumpulkan Mendownload Jangan Jadi Memang Anak Tunarungu Keterampilan Digitalnya Juga Cukup Bagus Kecuali Ada Gangguan Penyerta Jadi Itu Tidak Dibahas Disini Nanti Tapi Kita Melakukan Solusi Melakukan Gimana ya Cara Penanggulangan Bersama-sama Ketika Ada Hambatan Pertah Bagaimana Bagaimana Salah Satunya Yang Saya Sebutkan Di Atas Tadi Memberikan Buku Panduan Diberikan Diberikan Diberikanlah Modul Dan Sebagainya Dan Sebagainya Nah Dan Juga Mungkin Penilaian Dari Hasil Pengetahuan Juga Bisa Kita Lakukan Hasil Belajarnya Dengan Melihat Mengevaluasi Dari Proses Hasil Belajarnya Atau Soal-soal Yang ada Pada Modul Tersebut Untuk Bisa Menjawab Secara Maksimal Siswa Tersebut Nah Bapak Ibu Itu Adalah Contoh Yang Bisa Saya Bagikan Atau Yang Bisa Saya Sharingkan Terkait Bagaimana Cara Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satu Lembar Untuk Siswa Dengan Hambatan Pendengaran Nah Mungkin Sementara Itu Yang Bisa Saya Sharingkan Bu Salah Terkait Dengan Materi Pada Sore Hari Ini Menyambung Dari Materi Yang Pertama Sisa Waktu Yang Ada 30 Menit Mungkin Saya Bisa Kita Adakan Sisi Tanya Jawab Mungkin Berkaitan Dengan Materi Yang Sudah Saya Bukan Dari Awal Sampai Akhir Terima Kasih Baik Ibu Iba Baik Terima Terima Kasih Penyampaian Yang Sangat Luar Biasa Wow Semangatnya Luar Biasa Iba Pada Sore Ini Terima Terima kasih. Sehingga saya juga mendengarkan bahwa sangat luar biasa. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Iva yang sudah sangat menyemangati bagi para teman-teman guru. Baik, kepada semua teman-teman, mungkin para partisipan, ibu guru, bapak guru yang hebat, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung ke grup WA kita juga boleh, saya bantu baca. Atau silahkan mengajukan tangan juga, it's okay aja. Bagaimana baiknya atau siap baca ada beberapa chatting, boleh. Jadi oke, ini ada teman-teman yang memintakan yang di grup, nanti RPP-nya akan kita share di sini ya Bu Iva. Jadi RPP mungkin nanti yang satu lembar akan kita share di sini. Contoh tadi ya Bu, ya? Iya, contoh tadi teman-teman memintakan untuk kita share di sini. Oke, mungkin bisa kita sharekan nanti. Ini mungkin untuk pertemuan sesi ketiga mereka, mungkin bisa untuk penugasan gitu. Oke, ya. Oke, saya coba cek dulu, mungkin ada yang chat di lewat sini. Coba saya lihat dulu sebentar. Ini tadi ada pertanyaan yang masuk. Sudah ada empat pertanyaan Bu Salwa di chatting. Oke, oke. Sebentar, iya karena saya pakai handphone makanya coba saya cek. Oke. Iya. Karena saya coba chatting pakai handphone ya, sebentar. Coba saya cek dulu. Oke. Coba saya cek dulu. Saya pakai handphone ini tidak. Kalau pakai handphone namanya tidak muncul Bu Salwa. Mungkin saya bisa bantu membacakan pertanyaannya Bu Salwa. Siap, siap. Siap, Pak. Ibu Eva, ini dari Pak Munawir ya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kita memberi materi pembelajaran sedangkan dalam satu kelas terdapat peserta didik dengan hambatan kemampuan tingkat pemahaman yang berbeda bertingkat. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Munawir, atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini ya. Saya akan menjawab terkait dengan bagaimana cara kita untuk memberikan pembelajaran kepada siswa perkebutuhan khusus dalam hal ini adalah tunar umum, begitu ya. Dengan karakteristik yang berbeda. Saya tadi sudah mencontohkan ya, Bapak, Ibu ya. Di sini ya, sebentar. Oke. Sebentar. Ini adalah contoh ya. Ada dua, dalam satu kelas ya. Dalam satu kelas, saya tunar umum ya. Siswa tunar umum, tetapi empat anak ini memiliki gambatan yang berbeda. Maksud saya begini, tiga anak memiliki tunar umum, tunar umum saja. Nah, ini adalah, ini namanya nafisa, ini tunar umum saja. Nah, tunar umum saja. Tetapi, ya, tetapi si kakak ini, dia adalah siswa tunar umum dengan hambatan penyerta atau autism. Maka, saya membuat dua RPP. Satu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk tiga siswa saya. Satu, rencana pelaksanaan pembelajaran individual yang saya khususkan untuk kakak. Itu pada materi pembelajaran akademik. Tetapi, pada materi pembelajaran keterampilan atau life skill dan pengembangan dirinya sama. Materi-materi keterampilan, ini yang saya contohkan, ini adalah materi-materi fungsional atau yang saya ambil dari pelajaran keterampilan. Tetapi, bagaimana antara anak berkebutuhan khusus yang tunar umum murni, dengan anak berkebutuhan khusus atau having empowerment without autism, Maka, yang saya lakukan adalah menggunakan dua metode tersebut. Ketika materi yang saya gunakan yang akademik, ketika materi akademik itu tidak sama antara kakak dengan tiga temannya. Karena kakak, ketika hasil identifikasi dan hasil asesmen pembelajarannya, tidak memungkinkan kakak untuk diberikan pembelajaran yang sama dengan tiga orang siswa saya. Contoh, pada pembelajaran matematika, kakak hanya bisa pembelajaran bilangan kecil, bilangan rendah ya, istilahnya 1 sampai 10 yang dia kuasai. Tetapi, nafisa dengan teman-temannya tiga orang itu sudah bilangan 50 atau 10 sampai 100. Otomatis, saya tidak akan sama memberikan materi ini kepada kakak dan kepada nafisa dengan tiga yang lainnya. Mekanismenya bagaimana cara saya mengajar? Saat saya menggunakan RPP yang homogen, tiga siswa saya berarti saya menggunakan standar yang sama. Bilangan 1 materi, bilangan 1 sampai bilangan 100 pengajarannya. Tetapi untuk kakak, 1 sampai 10. Setelah saya mengajar dua jam, misalkan setelah saya mengajar tiga siswa saya, karena kemampuan yang sama, maka saya memberikan soal kepada tiga siswa saya, kakak menunggu, apakah dia menunggu saya diamkan? Tidak. Apa yang saya lakukan? Kakak karena dia memiliki gambatan atau hiring empowerment without autism, kemampuan motorik halusnya sangat rendah. Yang saya lakukan adalah ketika saya memberikan tiga pembelajaran kepada anak didik saya yang tunarungu murni, maka yang saya lakukan di kakak adalah meningkatkan kemampuan motoriknya. Misalkan dengan cara saya berikan kertas origami, saya suruh dia mengguntik, atau saya berikan gambar, dia bisa mengwarna. Sambil menunggu, saya memberikan materi sampai itu dari siswa yang memiliki hambatan yang sama tiga siswa tadi. Tetapi ini bisa efektif. Di saat dia mengerjakan, ketika saya sudah selesai menjelaskan kepada tiga siswa tunarungu, maka kakak akan saya lakukan di pembelajaran kakak selanjutnya, di siswa selanjutnya. Tetapi yang lebih tahu tentang karakteristik siswa didik kita itu adalah bapak ibu. Lakukan asesmen sebelum bapak ibu melakukan atau membuat program pembelajaran individual bagi anak tersebut. Karena dari asesmen akademik, karena asesmen ada dua ya bapak ibu ya, ada asesmen akademik, ada asesmen perkembangan. Asesmen akademik terkait dengan kemampuan akademik siswa tersebut, kalau asesmen perkembangan terkait dengan pengembangan diri yang bisa kita lakukan untuk anak tersebut. Misalkan ketika anak ini tunarungu, apa program pengembangan diri yang bisa kita berikan kepada dia? Misalkan program BKPPI, bagaimana kita memberikan pembelajaran, persepsi bunyi dan irama kepada dia. Ini adalah pembelajaran-pembelajaran yang mengkompen kekurangan yang ada pada dia agar bisa setara atau sama dengan siswa pada umumnya. Jadi gitu bapak. Jadi kita tetap harus memberikan atau different, kita harus berbeda perlakuan, berbeda strategi, berbeda metode. Nah, itulah yang saya memang di sini memang tugasnya memotivasi juga ya Bersalwa ya. Jadi saya memang harus memotivasi para bapak, ibu guru hebat. Dari latar belakang pendidikan yang tidak sama, saya ini adalah bukan dari pendidikan khusus, tapi rasa inspirasi saya untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Karena gini, awal kali saya melihat ketika anak ini kemampuan akademik, nah bisa saya tingkatkan, mengapa tidak? Karena apa? Pada dasarnya dia tidak ada hambatan intelektual. Kecuali anak yang memiliki hambatan intelektual. Dia miskin berbahasa karena dia tidak bisa mendengar kosa katanya. Akhirnya kemiskinan berbahasa itu berpengaruh kepada intelijensinya. Tetapi guru yang baik tidak akan atau guru hebatnya, guru pendidikan khusus yang hebat tidak akan berhenti punya cara untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik kita. Itu mungkin poin yang bisa saya sharekan di situ. Terima kasih, ibu Salwa. Iya, sama-sama, Bu Ifat. Wow, sangat luar biasa, Bu Ifat. Pak Yadi, saya tidak bisa membaca. Soal yang kedua, bisa Pak Yadi bantu. Iya, ibu Salwa. Ini tambahan dari Pak Munawir, Pak Bu Salwa, Bu Ifi. Pak Munawir itu dari SLB YTC Kuta Blank Birewen, ya? Iya. Ini tambahan dari Pak Munawir. Jadi dua kali ditulisnya cuma nambah alamatnya saja. Ini saya bacakan yang selanjutnya, ibu. Dari Burus Dianti Mayasari, SFC ya, Psikologi ya. Assalamualaikum, Bu. Saya dari SLB Vokasional Birewen, ya. Pertanyaan saya, apakah sama program yang kita lakukan harus berbeda dari anak tunarungu dengan karakter anak yang tunarungu plus autis? Tadi dengan anak tunarungu plus hambatan Down Syndrome, tunadaksa, tunagaita ya. Seperti itu, ibu. Oke, benar kaita. Oke. Saya bisa memahami itu. Gini, ibu ya. Pada prinsipnya, memang karakteristik untuk learning difficulties, ya. Anak dengan kesulitan belajar, apakah itu hiring impairment, tadi yang saya sebutkan tunarungu, ya. Physical impairment, atau bisa kita tunadaksa, itu ya. Physical impairment, istilahnya sekarang. Tunanetra, atau visual impairment, anak dengan kelemahan penglihatan. Ataukah intelektual, atau mental retradition, atau tunagraita. Ataukah autism. Kesemua kelima anak ini, semuanya memiliki hambatan dalam pembelajaran. Nah, apakah sama RPP atau yang kita gunakan jelas berbeda? Ketika anak ini, misalkan tunarungu dengan hambatan, tunarungu dengan hambatan penyertan sindrom, daun sindrom. Ya, daun sindrom itu bisa kita sebut biasanya anak seribu wajah. Yang mengolohi, gitu ya. Yang kadang kita dimaluh, kok sama? Di Jawa Timur, ada seperti ini, kok sama wajahnya? Di Acah, kok sama? Ada berbagai, atau ada macam anak, ya, dengan vis yang sama, atau mongoloid itu ya, istilahnya, yang disebutkan sindrom ini, itu adalah, misalkan autism sudah, sudah, apa ini? Sudah tunarungu. Ada gangguan penyertan seperti itu. Maka, kembali lagi, perlu saya tegaskan, kembali kepada hasil assessment akademik, dan hasil assessment perkembangan yang kita lakukan sebelum kita membuat program pembelajaran individual ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran bagi anak tersebut. Karena apa? Dari hasil assessment, baik akademik maupun perkembangan, disitulah kita bisa menentukan strategi dan metode apa yang tepat untuk anak. Tetapi, Bapak, Ibu, yang perlu kita harus memastikan, kita harus pastikan, anak ini, pembelajaran ini tersampaikan, kalau hasil assessment dan hasil assessment akademik, maupun dari hasil assessment perkembangannya, kita, insya Allah, ini merupakan tahapan. Tahapan menuju kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk siswa perkebutuhan khusus tersebut. Baik yang hambatan murni tunarungu ataupun hambatan penyerta lainnya. Begitu. Saya bisa sharingkan di sini ya, Bapak, Ibu, ya. Pengalaman saya, ketika saya short course di Malaka, ya, untuk belajar cara belajar perkebutuhan khusus, disitu saya belajar tentang autism, anak autis. Saya datang ke suatu sekolah, disana itu anak autis, ada sekolah sendiri, namanya Permata Kurnia. Disitu saya belajar banyak, ini PR saya mungkin ya, memang saya ini belum sempat menulis, terkait dengan hasil, atau diseminasi saya, dari short course tersebut. Jadi saya itu kepingin menulis, terkait pembelajaran yang efektif untuk anak autis, untuk anak autis, tetapi langsung pada pembelajaran terstrukturnya. Karena di Malaysia itu saya belajar bagaimana teknik dan metode pembelajaran terstruktur itu. Jadi terstruktur di sini adalah, ada terstruktur fisik, artinya berarti tempat-tempat atau kondisi disesuaikan dengan anak autis itu. Tatanan, di mana dia, mana tempat duduk, mana meja, mana perpustakaan sudut baca, di mana tempat menaruh sepatu, di mana tempat menaruh tas. Ini penataan struktur fisik. Yang kedua adalah, struktur arahan, atau struktur visual. Jadi, kita memberikan arahan kepada anak autis tersebut, dengan arahan-arahan visual. Menggunakan kartu-kartu visual, yang bisa di-download mungkin ya, saya diberikan alamat itu, cara mendownloadnya itu, untuk memberikan arahan visual kepada anak autis. Bapak-Ibu bisa bercerita di sini, anak autis itu kan anak yang memiliki hambatan, kalau tunar-unuh kan jelas pendengaran. Kalau autis itu adalah konsentrasi, komunikasi, dan interaksi sosial. Komunikasinya, membeo biasanya, begitu. Interaksi, dia sulit berinteraksi dengan orang lain, karena dia senang dengan dunianya sejauh. Dia senang dengan sesuatu yang membuat dia enjauh. Tidak memikirkan lingkungan sekitar. Itu anak autis. Komunikasi sulit, karena ada gangguan di otak, di otaknya, yang menghambat, atau menghambat pertumbuhan, sehingga dia mengalami hambatan dalam berkomunikasi. maka, yang dibutuhkan adalah arahan-arahan visual yang membuat anak ini mampu untuk diberikan pembelajaran. Apa yang harus dilakukan dulu? Yang dilakukan adalah konsentrasi dulu. Bagaimana anak ini lima menit mungkin pertama kita memberikan agar dia konsentrasi dengan menggunakan arahan visual, yakni menggunakan kartu yang kita arahkan kepada dia agar dia berkonsentrasi. Misalnya, hari ini kita belajar apa ya, misalkan macam-macam tumbuhan atau macam-macam hewan. Dia tidak akan sulit sekali untuk diajak untuk duduk. Tidak mungkin dia langsung duduk dengan diam. Pasti dia akan bergerak ke sana kemarin dan sebagainya. Tetapi yang kita lakukan sebagai guru siapkan timer atau siapkan stop word. Jam. Sebelum kita bunyikan jam itu, kita tunjukkan gambar visual kepada misalkan namanya Adi. Adi, saat ini, hari ini kita belajar macam-macam hewan. Ikuti arahan bu guru. Kita tunjukkan secara visual kartu arahan yang menggambarkan ada gambar taat pada guru. Misalkan dengan apa itu, gambar orang tidak boleh berisik. Ya. Arahan pertama. Dia akan melihat itu. Karena dia memang gambar yang dia lihat. Visual. Oke. Dia gambar, dia akan ada gambar seperti itu. Oke. Lima menit pertama ditunjukkan di situ terstruktur begitu ya. Setelah belajar, kamu dapat coklat. Kita akan tidak boleh disahul komunikasi. Kita tunjukkan lagi gambar coklat. Tetapi sebelum gambar coklat, ada gambar anak belajar. Nah. Waktu kita, kita setting dari stop word tersebut. Jadi, dia akan mengikuti instruksi arahan kita. Lima menit pertama, ada gambar harus ikuti arahan bu guru, berarti dia harus duduk dengan tenang, tangan di atas, tangan dilipat di atas meja. Guru, itu, itu upaya guru untuk memberikan pembelajaran. Bagaimana? Nah, ketika timer kita sudah mau titit, titit, itu berarti waktunya habis, kita tunjukkan boleh bermain lagi. Dia akan keliling lagi. Dia akan keliling, dia akan, dan kita berikan reward, mungkin kita berikan boleh makan coklat, dia akan istirahat di situ. Nah, kita biarkan dia ketika waktu pelajaran akan tiba, maka timer kita sudah harus, si Andi, si Adi itu sudah harus dipanggil. Waktunya belajar, kita tunjukkan arahan gambar belajar orang-orang belajar, kita tunjukkan kepada dia, dia akan duduk mengikuti arahan kita, dia akan dengan belajar, main lagi, dapat coklat lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh konkret arahan visual atau struktur visual dari penataan ruang, penataan arahan dengan menggunakan gambar-gambar agar pembelajaran itu bisa tetap bermakna. Ini untuk pada siswa autisme ya, karena tadi mungkin kita juga bahas tentang gangguan anak bergebutan khusus yang gangguan penyertaan. Itu mungkin bisa lo? Siap, siap, ibu ibu Pak. Oke, penjelasan yang sangat luar biasa, ini tanpa terasa waktu kita tinggal penuh-penuh lagi. Tapi masih ada pertanyaan ya Pak Yadi yang belum terjawab? Banyak, ibu. Ada pertanyaan berapa tadi itu? Terus ada yang raise hand, mungkin kita kasih kesempatan satu aja yang raise hand, ibu. Ya, disini ada dua sebenarnya nanti. Coba kita lihat waktunya. Yang di chat itu ada sekitar empat atau lima pertanyaan sebenarnya. Tapi waktunya kurang lima menit. Mungkin kalau ibu bisa mempercepat juga gak apa-apa nanti biar banyak yang terjawab dari pertanyaan pertanyaan yang ada di chat itu lagi. Ini saya bukakan yang ibu Idar Miati Miati. Mohonko ibu silahkan micnya sudah saya buka ibu Idar Miati Miati untuk bertanya langsung ke ibu Eva. Ya, terima kasih banyak ibu Eva. Ya, ibu ibu Eva ini saya dari ibu Idar Miati dari SLB YTC Kutablang ibu. Ya, ibu Idar. Pertanyaan saya ini besar kaitannya dengan pelajaran agama ibu. Yaitu tentang membaca Al-Quran ibu ya. Di sini yang ingin saya tanyakan yang mana pembelajaran isyarat untuk memperkenalkan huruf-huruf hijaya ikrak 1, ikrak 2, dan ikrak 3 itu Alhamdulillah sudah lancar ibu bapak semuanya. Dengan isyarat. Pertanyaannya ini untuk kelanjutan ikrak yang keempat yang mempunyai tanda baca bu, fatah, khasrah, damah, dan huruf sukun ataupun huruf mati dan tasdid. Bagaimana cara mengisyaratkan atau konsep yang kita gunakan di saat kita memperkenalkan kepada siswa-siswi kita bahwa ini huruf ini berarti bacaannya fatah, ini bacaannya khasrah, ini bacaannya damah, dan ini huruf sukun atau huruf mati dan ini tasdid. Sehingga contoh misalnya bismillahirrahmanirrahim jadi kami yang di sekolah ini yang sudah kita laksanakan kami cuma memperkenalkan huruf-huruf hidup saja ibu. Misalnya bis berarti bah saja yang kami kenal bah sedangkan sinnya tidak kami perkenalkan cuma kami memperlihatkan bahwa apa sin itu adalah huruf mati kemudian yang kami tunjukkan ataupun kami perkenalkan memnya mil kan itu kan tasdid tasdid lam jadi tasdid lam itu untuk memperkenalkan ataupun untuk memberikan konsep bahwa itu tasdid itu bagaimana maksudnya yang konsep yang benar yang betul betul-betul karena ini menyangkut dengan Al-Quran bismil kemudian la lam itu kami perkenalkan karena bunyi huruf hidup bismillah ha juga kami perkenalkan bismillahir ra lagi kami perkenalkan tapi tidak tasdid kan disitu ada tasdid bismillahir r bullet kemudian kami perkenalkan lagi ma mim bismillahir r 41 kemudian kami perkenalkan lagi nun bunyi nun bismillahir rault ni kemudian dia kan ada atas diri orang, Bismillahirrahmanirrahim dan diperkenalkan lagi hak ini adalah konsepnya Ibu ya, oke oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya tadi juga sempat ada yang tanya seperti itu ya Ibu ya ini Ibu, kebetulan saya bisa sharing aja Ibu karena kebetulan saya ini adalah guru kelas Ibu ya jadi untuk pembelajaran agama itu memang guru bidang studi nah, permasalahannya kalau kita menggunakan apa itu, KD dan yang ada di reguler itu kan tidak bisa ya Ibu ya jadi Ibu memang harus menggunakan KI-KD yang ada pada kurikulum pendidikan khusus di dalam kurikulum pendidikan khusus setahu atas pemahaman saya karena kebetulan kalau ketika guru, ketika pembelajaran agama itu ada guru bidang studi pembelajaran agama untuk siswa berkebutuhan khusus itu aplikatif Ibu jadi hal, aplikatif artinya begini langsung mengarah kepada kebermanfaatan ya tidak sedikit, ini sharing ya Ibu ya bagaimana cara pembelajarannya tasjid, bagaimana nah, mohon maaf sekali lagi karena saya juga bukan guru kura-bukan guru di bidang saya kurang cakap, kurang sebegitu paham tentang bagaimana memberikan pembelajaran terutama yang kaitannya dengan buruf wijaiya gitu ya yang di dalamnya ada tasjid, ada loma, ada dan sebagainya itu tetapi untuk pembelajaran yang PK, kurikulum atau KIKD-nya di apa ini, di SLB itu terkait dengan materi-materi praktik praktik baik jadi praktik, bukan maaf maaf materi-materi yang berkaitan dengan praktik bagaimana cara sholatnya yang baik baik, artinya duduknya jadi kemudian duduk di antara dua sujud terus bagaimana kita takbiratul ihram yang baik bagaimana cara kita memberikan kepada anak cara berwujud dan sebagainya nah, untuk bacaan Al-Quran tadi saya sudah memberikan jawaban ini ada, ini ibu bisa melihat tutorial tutorial yang ada saya share itu ya Pak Haryadi bisa kelihatan ya Pak ya kelihatan Bu, kelihatan oh kelihatan ya nah, itu adalah contoh-contoh konkret ibu yang bisa saya sharekan terkait dengan bagaimana pembelajaran Al-Quran kepada siswa berkebutuhan muslim nah, saya bisa berikan informasi juga orang tua tunarungu guru agama caranya membaca Al-Fatihah dia konten dengan saya, ibu anak saya ini kan gak bisa berbicara kenapa ibu guru agamanya memberikan pembelajaran membaca Al-Fatihah nah, ini adalah satu problem ya jadi artinya bagaimana cara kita menyikapi itu ibu ya jadi kita kembali kepada KI-KD yang ada di kurikulum pendidikan khusus bukan kurikulum yang ada di kemenang ya ibu ya jadi kita kembali ke kurikulum KI dan KD yang ada di pendidikan khusus bukan mengacu pada pendidikan agama dari kurikulum secara umum atau kurikulum reguler nanti kita belajar ya ibu ya mungkin jawaban saya belum memuaskan ya karena terkait dengan pembelajaran bidang studi dalam hal ini adalah pembelajaran agama jadi nanti mungkin saya juga akan tanya atau kayak meguru istilahnya begitu dengan guru tunarungu yang sudah anu di sekolah saya cara pembelajaran agama ya ibu Evi terima kasih ya makasih ibu Evi terima kasih iya baik ibu Iva mungkin Pak jadi kita ya waktunya sudah sudah pas habis mungkin ibu nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di WA kita kan punya iya iya baik ibu ini yang resen ada dua yang tanya jawab awal yang chat masih banyak kalau di jawab bisa jadi nanti sampai jam 4 bisa jadi jam 5 nanti pertanyaannya 1 ke 3 mungkin bisa ya gini gini iya tidak apa-apa nanti pertanyaannya mungkin teman-teman bisa menuliskan di grup WA kita nanti kita diskusikan lagi di grup ya ibu Iva siap iya siap ibu jadi memang kita efektifikan waktu ya karena masing-masing dari kita memiliki aktivitas mungkin ya ini memang hari libur jadi saya jika itu jadi pertanyaan lanjutan bisa di sharekan di WA baik-baik ya pak jadi gimana apa ada pertanyaan yang teman yang mau langsung tanya ke bu Iva apa kita beri kesempatan satu orang lagi boleh tapi yang resen ya ini yang resen ada tiga orang satu orang aja satu orang aja ini saya bukakan mic-nya Pak Muzakir monggo silahkan Pak Muzakir untuk bertanya langsung ke Pak Muzakir Pak Muzakir halo halo Pak Muzakir halo Pak Muzakir tidak ada Bu Hanum Bu Iva oke kita pindah ke Bu Maria kita pindah ke Bu Maria Bu Maria Ulfa halo Bu Maria Ulfa mic-nya sudah saya buka ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya ya saya Maria Ulfa SPDI dari SLB Negeri PD jadi begini Bu saya ingin memberi tanggapan sedikit tentang pertanyaan dari teman kami ya oke tentang pembacaan basmalah tadi Bu betul ya silahkan Ibu kebetulan saya juga guru mapelpay nih Bu oke jadi pembelajaran yang saya lakukan tentang bacaan ayat Al-Quran biasanya saya ajarkan kepada peserta didik itu dengan menirukan gerakan bibir satu persatu semangku saya dan sebuah peserta didik Halo ya ya Ibu biasanya biasanya ini penambahan dari saya Ibu tentang pembelajaran bacaan bacaan ayat Al-Quran pada peserta didik yang memiliki hambatan pendengaran itu biasa saya lakukan dengan menirukan gerakan bibir ya itu saya misalnya gerakan milah ya Ibu ya bacaan bismillah tadi ya jadi saya ajarkan perlahan dengan mengikuti bibir jadi siswa kita berhadapan dengan siswa keterwajahan ya arahan keterwajahan ya kita bacakan kita bacakan bismillah itu pelan kita kita suruh peserta didik untuk mengikuti bacaan kita dengan melihat gerakan bibir biasanya saya seperti itu Ibu ya mungkin itu saja penambahan dari saya Ibu ya oke terima kasih Ibu siapa tadi Bu Maria Mbak Ria Oh iya Mbak Ria Ulva atau sharing praktik terbaiknya sehingga bisa digunakan referensi yang tadi bertanya itu untuk cara langsung ya secara mengajarkan siswa berkebunan berkenan jadi melihat aktiflasi secara wajah dia bisa menyeduhkan milik hitam ya terima kasih Ibu ya baik Pak Yadi dan Ibu Iva berhubung waktu kita sudah jam 15 lebih 07 siap waktu kita pas jadi gini teman-teman yang pertanyaannya yang belum terjawab nanti mereka bisa menuliskan di grup nanti kita coba menjawab untuk di grup gitu di grup baik Bu Iva terima kasih banyak sharing yang punya sangat luar biasa pengawamannya Bu Iva dari backgroundnya Viva ternyata S3 nya penerjaman pendidikan wow ternyata kita proses segera bisa keujian kelayakan sulitnya meraih itu ya sama saya juga mengalami hal yang sama ya mengalami hal yang sama ya ya gak apa-apa kita tetap semangat tetap berbagi demi untuk memajukan pendidikan Aceh pendidikan Indonesia kita harus tetap semangat tetap siap jadi memang ini refreshingnya ternyata kan kita sendirian untuk meraih kesana itu susah ya bener bener banget makanya begitu kita dari backgroundnya Mipa saya juga dari backgroundnya matematika terus coba terus berbagi kami satu angkatan ini sama satu jurusan sama Pak Yadi jadi sama-sama kita jadi yang terbaik sama-sama kita tetap semangat terima kasih buat teman-teman guru yang telah bergabung guru-guru hebat semuanya tanpa lelah tetap semangat tetap semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia khususnya pendidikan Aceh baik sebelum saya akhiri Bu Iva adakah Bu Iva yang mau Bu Iva sampaikan kembali yang saya sampaikan adalah satu saja poin jadikan hambatan ini sebagai peluang untuk kita tetap berkreativitas dan berinovasi mendidikan anak-anak istimewa terima kasih Bu Salwa oke oke ya Pak Yadi ada yang mau Pak Yadi sampaikan cukup Bu cukup oke oke ambil foto ambil foto ambil foto baik-baik oh ada Bapak yang sudah tergabung baik-baik jadi teman-teman sudah semua ambil foto siap teman-teman dari Sadar IG memang sangat luar biasa hebat Pak Purnama Bu Salwa fotonya hilang Pak Purnama iya jaringannya hilang sebentar ini sudah saya siap Pak siap explain Pak Bu Salwa jaringannya habis terputus sebentar iya baik-baik Bapak saya coba lagi ini gimana sudah ini Pak Purnama yang belum Pak Purnama Pak Purnama Pak Purnama Pak Purnama kemana Pak Purnama oh siap komplit Pak bagus ya sebentar sebentar Pak oke Pak Andrian juga take Pak sebentar ini saya masih ada take shotnya yang banyak Pak ya sebentar satu kali lagi satu kali lagi senyum Pak Purnama hilang lagi oke selesai terima kasih jangan banyak-banyak Pak jangan banyak-banyak terima kasih Bu terima kasih Bu Efi Bu Salva iya kak makasih Pak Andrian mohon Pak Andrian terima kasih terima kasih Bu Efi terima kasih Bapak terima kasih aku dari semua teman-teman wow sangat luar biasa oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum tetap semangat oke saya akhiri ya thank you thank you Bu sampai ketemu kapan-kapan kapan ya kalau ada cara ayo ke Malang nanti ketemu di Malang gitu oh gitu sekarang sudah berapa semester ini semester semester 5 sudah semester 5 lagi penelitian mudah-mudahan semester 6 harus bisa terlayakan Pak Andrian didoakan itu Bu Salwanya keren Bu Salwa amin mohon mohon Pak Andrian Pak Yandi mohon mendoakan karena sulit sulitnya itu ke artikel skopusnya jadi ya ketika ini cuma insya Allah sudah tembus 1 khawatirnya kalau gridnya turun nanti bisa ujian nggak bisa ngambil ijazah sehingga harus ada standby-nya harus ada 2 kalau perlu 3 ya ampun calon dokter matematika Pak Andrianus amin amin terima kasih semoga lancar terima kasih terima kasih cukup berarti Bapak terima kasih oke cukup cukup ya oke saya alif ya tutup aja deh berapa terima kasih 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 terima kasih